Terima kasih telah menonton 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 Dan Karena petaniki Anas yang Orde baru Dan Nah Dan 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 bapuk akewong pada pingsan yang sawah akibat parinnya bapuk pas megar kayak ini mulus masih hijau KBG kayak gini pas ngisi nggak ngisi ke kena penggerek batang pada tahun 90-an sehingga akhirnya dikeluarkan pada bulan Desember 1986 itu yang dikenal dengan instruksi Presiden nomor 3 tahun 1986 yang menyatakan bahwa PHT merupakan atau pengendalian hama terpadu merupakan satu strategi untuk penanggulangan hama di tingkat nasional dengan deklarasi kebijakan nasional seperti itu terjemahan di lapangan adalah penerapan program nasional pengendalian hama terpadu yang akhirnya lebih dikenal dengan pelaksanaan sekolah lapangan yang mulai ada SLPAT di Indramayu itu mulai tahun 92 nah saya sendiri kenal SLPAT di Kecamatan saya pertama adalah tergerak karena di dalam materi itu banyak-banyak sekali manfaatnya gitu ya dengan metode sekolah lapangan ini juga istilahnya mengorankan orang kalau di Jawa Tengah bilang ngewongkewong bagaimana petani itu dihargai pengalamannya keterampilannya sehingga mereka bisa menarik kesimpulan dari pengalamannya selama ini dalam rangka memperbaiki pengelolaan lahan usaha taninya di lapangan yang ini adalah pengamatan mingguan mengenai hamapa yang ada pada saat kita amati itu ada apa di sekitar ajir ini artinya ajir ini adalah merupakan satu bagian yang diamati setiap minggu sebelum SLPAT kita tidak pernah melakukan penelitian karena petani beranggapan bahwa sebelum SLPAT itu di sawah kita cuma ada tanaman padi dan hama gitu petani beranggapan seperti itu sehingga setiap saat kita harus menggendong tank untuk semprot gitu 95 masih terus masih ada kegiatan SL itu sampai 98 tapi di Indonesia karena kerjasama masih FAO ada diperdalam dari SL itu diperdalam riset aksi nah kami kebetulan di indramayu terpilih menjadi tempat riset aksi fasilitas jadi ARF lah kerennya jadi di ARF itu prinsipnya ya menurut saya nih menurut saya ya mungkin yang dialami oleh saya itu prinsip ARF itu pertama kalau enggak salah sifatnya kan partisipatoris ya artinya orang yang terlibat di situ yang terlibat di dalam situ tuh sama-sama gitu kita lakukan sebenarnya hanya memperkuat pengalaman-pengalaman mereka karena sebenarnya secara sehari-hari mereka sudah menggeluti gitu itu artinya mungkin dari pagi sampai siang sampai malam ya petani ya yang dihadapi ya ekosistem sawah tetapi ketika pertanyaannya lebih detail juga kumpamanya kapan bunga padi itu mulai menyerbu mereka apa namanya tidak bisa menjelaskan karena meskipun mereka sehari-hari di situ tapi pengalaman-pengalaman mereka itu tidak distrukturkan menjadi sesuatu proses pembelajaran jadi yang dilakukan sebenarnya lebih pada memberi peluang bagi mereka untuk menstrukturkan pengalaman-pengalaman jadi begini Bu ya larpa itu bukan langsung mau masuk ke batang di dalam pengamatan saya Bu ya pada saat dia menetas itu kayak tentara mau terjun Bu ngerompol kayak pakai ya parah situ saya amati oh pantas rompol karena dia itu mengeraskan kepala kalau kepala sudah keras sudah bisa menembus di batang padang 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 padi kita dia itu akan buyar sendiri nah masuknya ada yang membobok ada yang mengikuti lubang mulut daun maksudnya tuh Bu maka apa saya tahu penelitian Bu saya tuh terus diteliti sampai kemana ini sampai kemana nah itu saya melihat terjadi sedikit perubahan dari mereka menerima informasi menjadi mereka menyebarkan informasi bahkan PPLnya sendiri pun kadang-kadang kalau mau penyuluhan tanya dulu orang laboratorium kabupaten aja sampai saya tarik nggak percaya tarik ke lapangan dilihat ke studi baru tahu dia tuh baru percaya tuh taruh saya bilang Pak semprotan lamparan ini satu kintal pesticida tetap aja mati imagonya saja mati penggerak batangnya saja kupunya saja dia telurnya itu akan menetap kalau sebelum datang ke R.F setiap apa saja yang masuk ke keelensari itu dianggapnya bagus terus tidak ada seleksi termasuk di daerah-daerah lain begitu apapun kata mereka kalau dianggap yang mendatang itu orang hebat apalagi dari pertarungan itu dianggapnya hebat aja kalau di sini enggak Bu Anggapnya Regen katanya bagus sejauh mana sih kebagusannya jadi ada ujian dulu selamat menikmati selamat menikmati luas lahan pesawahan di Indrama itu kan kalau menurut data statistik di Indrama itu sangat luas sekali itu 118 ribu hektare area pesawahan nah jika kita dikalikan dengan kebutuhan benih kebutuhan benih dalam 1 hektare itu 20 kilo 20 kilo dikali 118 ribu itu sekitar 2.360 ton per musim kebutuhan benih di Indrama Mayu nah kalau dikalikan dengan harga harga di tingkat petani benih per kilonya itu 6 ribu uang yang dikeluarkan petani untuk membeli benih per musimnya itu 14,1 miliar nah itu berarti sangat-sangat besar sekali kebutuhan benih dan uang petani yang dikeluarkan untuk membeli benih di perusahaan benih itu apalagi sekarang keluar hybrid itu hybrid itu itu sangat membunuh petani itu kalau kata saya pribadi itu ya petani harus beli per kilo 40 ribu bayangan kalau 1 hektare itu 20 kilo berarti 800 ribu kan nah berarti kan pemborosan untuk petani sedangkan petani itu penghasilannya itu cuman kalau dihitung itu paling 200 perak 250 perak per hari ini benih-benih yang dijual dari mana Pak? benih kalau itu dari Cikamandi saya yang seri saya yang seri saya yang seri ini yang dari Cikamandi ini apa ya? ini apa ya? ini Cikamandi Cikamandi yang laku apa Cikamandi? ya tergantung musimnya sih oh ini ada yang pertanian kalau Cikamandi kan kuat tahan, gak ada air sama itu Cikamandi 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 semua tapi yang lari lain iya itu produknya tapi yang lebih laku yang mana Pak? yang saya yang seri oh cikamandi varitas padi yang ada ini yang sekarang dirilis itu adalah varitas yang disesuaikan dengan agro ekosistem yang dirancang khusus maksudnya dia harus respon terhadap pupuk kemudian di daerah berpengairan teknis kemudian hanya dua gen utama yang dimasukkan ke dalam varitas terhadap modern itu adalah tahan murang kemudian produksi tinggi jadi kalau di Indramayu varitas lokalnya kan sudah habis jadi dari keragaman hayati ya sudah parah di sana ya masih ingat dong jelas iya balapabang, balap putih, serogel ketan-ketan untup dulu tuh mediun, longok bijinya wangi tuh ya masih jelas musnah setelah ada perbaikan-perbaikan setelah ada benih yang namanya sempa sempa terus apakah sebutnya gedeh kah? belita iya belita lamon bibit apakah beli bisatah orang tani gawe bibit dewek artinya kayak zaman kula bengen baka panen bibit di dingin pak pak karsina kula kismangan pendidikan dididik sepian tahun juklah kemengkonon pak karsina eh Gusti arahnya sampean korak kasihan ngomong tani kuh pemerintah kih jarak kula mak kualik modali balik pak para penditi si ngajiku kula si ngajiku pemerintah kenal ngapa wah ya wis dadi bibit singguni dinak nani pete coba gak Gusti baka sampean duilmu nak nabasin ngerayate ya rekoordinator apakah bisa wong tani gawe bibit terlalu rumit ren pipih kitτε ud po greg invers kupih kay tenha Ini bedinanya